Kali ini kita melanjutkan pertolongan kita yang lalu untuk mencari ayam hutan dan jejak-jejak hewan lainnya atau kali ini kita bisa menemukannya walaupun sekarang belum musim bertelur ya untuk ayam hutan kita usahakan masa hutan ini kita bisa menemukannya dan sebetulnya bisa menemukan anak-anak ayam hutan dan di tempat kami sekarang sudah mulai turun hujan dan biasanya di musim hujan ini para ayam hutan ini dia mulai bertelur kita sudah lama tidak masuk hutan ini oke ini kita temukan satu bijaknya nah ini dia cuma ini belum ada telur ya ini juga nih ini belum ada telur kita akan beli sini lagi untuk melihatnya ini beginilah bentuk dari ciri-ciri ayam hutan untuk menjadikan sarangnya ya coba cari lagi di arah sana ya ini banyak sekali buka bentasnya nah ini juga bisa menemukan lagi ini sepertinya menjadikan sarang ini juga kita lihat kita coba cari lagi di tempat lain kita temukan ini sepertinya lubang terenggiling ini dia kita temukan lubang terenggiling ya dari sini kita tidak mencari lubang terenggiling kita mencari keadaan naik hutan kita coba naik di sebelah bukit sana siapa tahu kita bisa menemukannya ayo kawan ikuti terus petulang saya sekarang sudah lumayan jauh masuk dalam hutan ya ini kita temukan satu jejaknya nah ini ini jejak bekas cakaran ayam hutan ini sepertinya baru ini nah ini bentuk cakaran ayam hutan kita coba cari lagi di sebelah sana ini agak menurun ya tempatnya ini juga kita temukan jejaknya ini dan itu sebelah jurang ya itu turunan dan kita sekarang berada di atas bukit nah ini dia ini bekas jejak ayam hutan dan sebelahnya juga ada satu lagi nih kita coba terus lagi tempat ini jadi hutannya sini masih lumayan lebat ya dan di sebelah sana itu masih hutan lebat karena ini berada di puncak ini jadi agak berkabut kita coba turun di tempat ini kita coba turun di tempat ini selamat menikmati selamat menikmati sampai di sebelah sana ya disitu kita tidak bisa masuk karena tidak ada jalan sama sekali kita masih lumayan lebat selamat menikmati 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 di tempat-tempat yang lapang kita bisa menemukannya hutan dan anak